Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Aparat reskrim Polres Jemberana menangkap 3 pelaku pemalsu surat keterangan bebas COVID-19. Surat palsu dijual kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali ke Jawa seharga 50 ribu rupiah. Inilah AS, KA, dan RH yang ditangkap aparat reskrim Polres Jemberana, Bali. Mereka memiliki perang berbeda dalam kasus pemalsuan surat bebas COVID-19. Mulai dari sopir travel bodong, pencari jasa, dan pembuat surat bebas COVID-19 palsu. Dalam 5 bulan terakhir, mereka menjual surat seharga 50 ribu rupiah kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali menuju Jawa. Agar lebih meyakinkan, para pelaku memasukkan kop surat sebuah lab di Denpasar sekaligus tempelnya. Kasus ini terungkap dari kecurigaan petugas di pos penyekatan mudik. Nah, dari kecurigaan tersebut, kami memerintahkan kasus-kasus untuk melaksanakan penyelidikan. Dan setelah dilaksanakan penyelidikan, kami berhasil mengungkap bahwa surat keterangan hasil rapid test yang dibawa oleh tersangka merupakan surat rapid test palsu atau bodong. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 263 dan pasal 268 KHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, AY News melaporkan.